Belajar akan firman Tuhan di dalam kejadian Fatsal yang 42. Kejadian Fatsal 42, karena masa ini, saudara, masa-masa yang tambah lama tambah membutuhkan suatu kenyataan. Orang Kristen harus menghadapi suatu kenyataan, saudara. Karena dunia tambah lama itu tidak tambah baik, tetapi tambah jahat dan tambah bobrok. Sehingga otomatis saudara menjadi orang Kristen yang selalu menyanyi dan menyatakan bahwa punya Allah yang maha kuasa, ini harus dinyatakan. Dan kalau saudara tidak latihan mulai sekarang, nanti saudara mengalami kesulitan. Karena apa? Karena segala sesuatu itu kita membutuhkan latihan. Karena apa? Karena kita ini sudah berjalan di dalam daging. Lebih banyak daripada berjalan dengan roh. Maka dari itu, kekristenan kita harus mulai latihan. Makanya saya kerap kali pesan, latihlah anakmu. Latihlah anakmu. Kalau engkau tidak latih anakmu, kau akan menyesal nanti. Sebab engkau tambah lama tambah tua, anakmu tambah besar. Dan dunia ini mengejar terus. Anakmu nanti yang menghadapi, bukan saudara. Saudara dan saya nanti pada waktunya, nanti harus pulang. Apa kita mau hidup 100 tahun? Kan harus pulang. Nah, anak-anak ini kita mesti latih. Untuk menyatakan dan mengalami secara pribadi, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Ini loh saudara. Dan ini perlu latihan. Karena apa? Karena kita kerap kali pikiran kita ini membatasi kuasa Allah. Kita kalau menghadapi orang sakit, mau berdoa, mau sembayang saja, sudah mau tumpang tangan, iya, te iya, te sembuh, te ndak. Loh lah ya, belum-belum sudah. Iya, te ndak. Iya, te iya, te ndak. Loh ya itu namanya kan saudara sendiri, sudah ragu-ragu. Lah mana mungkin jadi. Maka dari itu kita harus belajar. Kalau orang Kristen ini nanti tantangan-tantangan tambah banyak, ini nanti malah kelihatan kuasa Allah. Ini saya senang. Saya terus terang, saya dengan anak-anak saya itu saya ajar semuanya. Saya ajar untuk apa? Praktek, bertindak. Tapi biasanya kita kalau mau ngajar orang anak-anak, kita sendiri harus sudah ngalami. Sebab anak-anak itu lihat. Kalau saudara ditanya, mamah isa enggak? Mamah nyuruh, tapi mamah bisa enggak? Terus saudara bilang apa? Mamah enggak isa, tapi kamu coba. Itu namanya, bohong-bohongan itu namanya. Saudara harus praktek. Kalau saudara tulus hati, saudara lihat kuasa Allah. Sebab ini saya alami sendiri kerap kali. Sebab saya kalau mendidik anak-anak saya, dari kecil, itu anak-anak selalu bilang apa? Coba pah praktek, nanti kita lihat baru percaya. Nah, sekarang orang dunia ini begitu enggak? Iya, sama saja saudara. Seperti kesaksian tadi dikatakan, bahwa tidak ada hujan, nah ini kesempatan untuk kita berjuang. Nah, berani enggak kamu mempertaruhkan namamu, anu gengsimu? Kerap kali kita takut, ragu-ragu. Karena apa? Membatasi kuasa Allah. Tapi engkau harus belajar. Kapan hal itu terjadi? Begini caranya. Sebab ini pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Engkau belajar tulus hati. Jangan kalah sama pikiran. Hatimu yang penting. Belajar peka, belajar tulus, dan belajar perkara-perkara yang kecil dulu di rumah. Kalau Tuhan berkata ini, lakukan. Salah, enggak apa-apa. Masih di rumah sendiri. Ujah kok. Nah, nanti lama-lama kamu peka, lalu kamu kalau sudah peka, berani bertindak. Jangan takut. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Ini pengalaman saya. Sekarang kalau waktu di tempat Jimmy, persekutuan, ujuan duangin kuarasnya luar biasa. Pada waktu itu, saya berdalam hati, saya bilang, Tuhan, ini anak-anakmu sudah selesai. Mau pulang. Tapi, hujannya kayak gini. Ya, kasihan tau Tuhan, yang pakai motor. Yang pakai mobil, enggak apa-apa. Tapi hati saya, kasihan pada orang yang pakai motor. Saya bilang, Tuhan, kasihani Tuhan. Tuhan ngomong dalam hati, katakan. Berhenti. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku selesai. Berdoa, persekutuan selesai. Hujan berhenti. Anak Tuhan pulang. Dan jangan ada yang basah. Saudara, boleh buktikan, tanyakan orang-orang yang di sini ikut. Berhenti, grek, hujannya padahal, gede-gede. Lalu, padahal nyelato, salah satu itu babang. Eh, mandek temenan. Ini babang itu orangnya di sini. Mandek. Kalau engkau enggak praktek, engkau enggak lihat. Tapi, jangan praktek menggunakan kuasa Allah untuk apa? Kesenengan dagingmu. Enggak bakal bisa. Karena apa? Engkau kacungkan Tuhan, enggak bisa. Tapi kalau engkau hatimu tanya kepada roh kudus, karena roh kudus yang bertahta di dalam hatimu, roh kudus berkata, bertindak. Bertindak. Apa saja. Omong. Enggak usah khawatir. Ayo. Bayangin, kalau saudara jadi saya sebagai hamba Tuhan, melayani seseorang, istri kolonel lagi. Di rumah sakit. Masih ngobrol sama saya gini. Mbak Yusak, saya bagaimana? Kamu mau apa? Apa saja yang Tuhan keindaki, oke lah. Benar? Benar. Ayo sembayang, sembayang. Tuhan bilang apa? Aku sudah siap bawa dia pulang. Kapan Tuhan? Hari ini. Ayo, kamu berani enggak? Ayo, tanyai kamu sekarang. Kira-kira kalau kamu besuk orang, masih ngobrol loh. Masih ngobrol. Cerita-cerita sama saya jam 12. Lalu, saya sembayang, ngutup. Tuhan bilang, aku mau bawa pulang. Kapan? sekarang juga. Lalu saudara bilang apa? Jodek Tuhan, tidak? Kamu masih ngobrol kayak gini? Lah, 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 ini, saudara mikir enggak? Eh? Kalau saudara-saudara sudah mikir, biasanya berani enggak? Ini loh saudara. Kita kerap kali tambah lama dengan Tuhan itu ditantang apa? Harga diri gengsi kita ini dipertaruhkan. Saya langsung amin no. Enggak langsung sembayang terus. Saya bilang, amin. Dia kagetnya. Amin apa? Tuhan hari ini mau bawa kamu pulang. Nangis. Air matanya gebrojos. Loh kok nangis? Saya bilang. Katanya apa saja mau. Tapi, sudah waktunya Pak Yusak? Sudah. Sekarang? Iya. Kalau gitu aku boleh pesan-pesan. Iya justru dikasih tahu Tuhan supaya cepat pesan-pesan. Ayo, berani? Ini ngalami. Saya ngalami. Lalu saya bilang, oke lah kamu pesan-pesan saja. Ya sudah. Anaknya datang. Nak, kamu cepat ngomong sama mami. Mami hari ini pulang. Pulang kemana? Pulang ke Firdaus. Firdaus. Oh ya. Terus ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, pesan-pesan. Terus sebentar lagi suaminya kolonel datang. Dokter lagi. Dokter! Datang. Terus ketemu saya. Dia bilang, Pak Yusak bagaimana? Cepat! Ngomong-ngomong. Sebelum terlambat. Istrimu hari ini pulang. Hah? Pulang? Ya, cepat-cepat. Nah, pikir saya, wah ini setidak-tidaknya nanti bisa jengkel. Tidak. Tidak, apa-apa malam-malam. Oh ya, ya, ya. Terus ngomong, terus, ya sudah aku tak pulang sih ya. Ya, ya, Pak Yusak. Aku tak ngobrol. Itu jam 1 saya pulang, jam setengah 8 malam berangkat pulang. Saya masih di Jakarta, lalu di kuburnya, lusanya, saya datang. Di kuburnya itu saya datang. Dan mereka suaminya bilang, terima kasih diberitahu. Tak andainya enggak dikasih tahu, malah enggak bisa pesen-pesen. Hidup kekristenan itu harus kita membuktikan bahwa hidupmu itu nyata. Dan saya selalu ajarkan sama anak-anak. Dan anak saya sekarang, oh, mamanya yang sakit, dia yang tumpang tangan, dia yang nengking. Ini lho, saudara, indahnya dan enaknya hidup kekristenan kalau engkau berani bayar harganya. Dan anak-anak selalu praktek. Waktu pergi ke Jakarta sama saya, di C. Daniel ini, dia nyang setir. Dari setengah tiga, saya setir. Dan dia, saya setir. Sampai mau masuk Jagorawi, dia bilang, Pak, ganti aku ya. Ya, oke deh, kamu nyang setir. Hujannya kok kayak gini sih, Pak, kerap kulitah. Dan sepanjang ini, wah, gelap luar biasa. Pasti sampai Jakarta tetap hujan. Dia bilang, Pak, 10 meter aja, enggak bisa lihat, Pak. Kita di Jagorawi kayak gini, mau lari berapa? Telat ini, Pak, nanti kotbah. Saya lalu menyelatuk gini. Kamu ini anak Tuhan, enggak? Ya. Papa ini mau pergi ke Jakarta, mau melayani, enggak? Iya. Kenapa enggak kamu perintahkan hujannya? Kalau kamu tahu bahwa kamu bakal terlambat, sampai di Jakarta. Oh iya, Praktek dong, saya bilang. Apa dong yang nengging? Kamu dong yang nengging. Praktek, saya bilang. Kamu yang praktek. Kamu ngapain enggak praktek? Oke, saya praktek. Nah, tapi saya berdoa. Tuhan, diri berikan dia pengalaman, supaya nyata. Ayo, lakukan. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, aku adalah hamba raja, dan aku anak Tuhan. dalam nama Tuhan Yesus, awan-awan minggir, hujan berhenti, hamba raja mau jalan. Saya bilang, amin. Amin. Tindak lima menit, dua menit kemudian, serrrr, terang sampai ke Jakarta. Dia lari 140. Sampai persis setengah. Tujuh, jam tujuh saya khotbah. Saya bilang, percaya? Tuhan luar biasa ya, Pak. Iya. Allahmu adalah Allah yang mahasiswa. Lengitkan bumi ciptaan dia. Dia sanggup lakukan segala perkara. Inilah saudara. Kalau sudah begitu, saudara tidak perlu takut mengelepaskan anak-anak. Karena apa? Anak-anak sudah berjalan sendiri dengan Tuhan. Ya, tak? Saudara tidak perlu khawatir menghadapi segala perkara. Maka dari itu praktek, saudara. Mulai praktek, mulai praktek. Saya senang kalau saudara itu praktek. Jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan kamu cari-cari, tidak ketemu. Kenapa? Karena Tuhan cemburu. Tuhan tidak mau. Saya paling senang ngajar saudara itu praktek, praktek, praktek. Supaya apa? Supaya engkau mencari berkat di tiap-tiap keluargamu. Jangan khawatir. Praktekin. Suami tidak nurut tumpangi tangan. Roh apanya? Kalau senang judi, tumpangi tangan. Tang kini. Di sini itu ada tukang judi yang bertobat. Benar-benar itu loh di belakang itu. Tukang judi. Sua istrinya pada waktu pertama kali dia telepon saya, ke Bandung. Nangis. Belum kenal, belum pernah lihat rupanya. Sapa kamu ini? Sapa? Saya bilang nyebut namanya nangis. Saya minta hikmat Tuhan. Bagaimana ini? Oh telepon nyonya sambudi. Bicara sama dia. Oke. Nanti Tuhan akan lakukan segala perkara. Bertobat cinta Tuhan luar biasa. Dan Tuhan nyatakan kemuliaannya. Apapun bisa terjadi. Tidak ada barang yang mustahil bagi orang yang berpraktek. Makanya waktu di Bandung itu, waktu di Cirebon itu, om-om sampai nangis. Terus saya bilang, kenapa sih om? Kok susah? Tolong si nep. Tolong nep. Apa-apa? Tolong apa? Istriku loh turun bertobat. 15 tahun tak doakan. Om doanya bagaimana toh? Tuhan tobatkan. Tuhan tobatkan. Terus 15 tahun nep. Tak didengar Tuhan. Bukan tak didengar. Karena om tidak menjadi pelaku Ferman. Selalu meminta kepada Tuhan untuk hanya Tuhan yang bertindak. Tapi hari ini Tuhan mau om bertindak. Bagaimana nep caranya? Setiap malam tuh mangi tangan. Hai istriku bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, aku katakan bertobat. Hanya 15 hari bertobat. Dia lalu ketawa. Puji Tuhan luar biasa nep. Kenapa? 15 hari tobat. Lah ya gitu kok nunggu 15 tahun toh. Om, om. Lah tobatnya kenapa? Lah gak tau. Tak tanyai lalu. Tanyai om. Aku menurut. Kamu kok bisa tobat? Iya om, kamu sekarang sayang-sayang saya. Bedanya apa? Nah, kamu gak tau ngerangkul-ngerangkul saya. Sekarang tiap malam kok ngerangkuli? Gak tau ditengkingi. Lalu yang istri ini mengerasa, waduh sekarang kok cintain lariasa. Ya kalau gitu Yesus tuh nyata. Aku tobat. Caranya gak usah. Kamu peduli. Lalu kalau nengkingi tuh jangan lalu ditumpangi tangannya. Dirangkul. Kalau istri lu sama suami lu. Tapi kalau perempuan jangan dirangkuli lu ya. Kalau lalu lagi. Gak boleh. Kita harus belajar hidup dalam kesucian dan kekudusan. Tetapi di dalam Yesus, suami istri harus ada kasih mesra. Kita belajar firman Tuhan di dalam kejadian Fatsal ke-42. Setelah ayat pertama. Setelah Yaakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, Perkatalah ia kepada anak-anaknya. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Lagi katanya telah ku dengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah sepuluh orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yaakub tidak membiarkan Benjamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga Anak-anak Israel sebab ada kelaparan di Tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya, Mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, Segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak. Katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari Tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, Tetapi dia tidak dikenal mereka. Lalu perhatikan, Teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Berkatalah ia kepada mereka, Kamu ini pengintai. Kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tetapi jawab mereka, Tidak Tuhan ku, Hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu ini datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur, Pendatikan. Hambam-hambamu ini bukanlah pengintai. Sampai di sini. Saudara-saudara kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, Kita belajar pada malam hari ini, Bahwa tidak semua yang tidak enak, Tidak semua malah petakan yang menimpa kepada kita, Itu tidak enak. Allah mempunyai rencana di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, Tetapi segala sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Allah selalu melakukan segala sesuatu, Punya rencana yang indah. Ini loh kebetulan. Kita kerap kali menjadi anak-anak Tuhan, Kurang percaya sungguh-sungguh kepada dia. Kita kerap kali hanya dengar kesaksian, Lalu kita bilang, Ya, ya itu kan Bobol Palmer, Itu kan Yusa, Itu kan siapa? Tapi kalau saya, Tidak bisa lah itu. Saudara membatasi kuasa Allah untuk saudara. Saya ketemu si Mas Yok disini, Saya tanya dia, Kamu katanya kena serangan jantung? Saya bilang, Iya. Berapa minggu Mas Yok di rumah sakit? Tiga minggu. Ayo, sekarang kenyataan, Saya yakin, Kalau saya ketemu Mas Yok itu, Biasanya Mas Yok itu selalu mengatakan, Allah ku atcaib, Allah ku heran. Sekarang kalau kena serangan penyakit, Bagaimana rasanya Mas Yok? Bisa praktek sendiri enggak? Yusuf Roni sendiri, Saudara tahu. Dia seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di Indonesia. Ya, kena serangan jantung, Dia berkata bagaimana? Ternyata aku tidak mempunyai iman sebesar ujik sesawi. Keluar dari SU, Sudah habis 6,5 juta. Kalau mau khotbah, Habis khotbah, Nelen obat sebanyak-banyaknya. Dan pada waktu di Singapura pun, Tidak mempunyai iman, Sudah masuk rumah sakit untuk dioperasi. Masuk pun tidak punya kemampuan. Dia bilang, Aku memang tidak mempunyai. Iman untuk berani. Tetapi pada waktu dia mulai berdoa, Mulai dia berjalan dengan Tuhan, Tuhan berfirman melalui ayat-ayat, Lalu dia imani dan jadi. Dia tidak jadi dioperasi, Dan dia mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Dimana? Di meja operasi. Sembuhnya itu tidak di rumah. Di meja operasi. Kenapa? Sebab dokternya yang mau operasi, Lihat sempurna. Lihat lagi, Sempurna. Lihat lagi, Sempurna. Lalu bilang, Mujicat terjadi. Tidak usah jadi operasi. Ini sudah saudara. Kita kapan mau berani mempraktekan? Memang ngomong itu gampang. Maka saya terus terang prinsip saya, Praktek dulu. Sebelum kamu ngalami, Saya tidak akan mau khotbahkan. Saya sendiri mengalami serangan jantung dan mau mati. Saya bilang apa? Puji Tuhan. Mengalami serangan jantung saya lumpuh total, Saya bilang, Puji Tuhan. Apapun terjadi, Aku tahu engkau sanggup lakukan segala perkara. Dan saya puji Tuhan, Puji Tuhan, Puji Tuhan. Sampai rohul kudus berbicara. Jadi kalau saudara menghadapi satu penyakit atau satu masalah, Saudara jangan mempunyai konsep lebih dulu. Kita kerap kali punya konsep. Tolong nama Tuhan Yesus sembuh. Tidak sembuh-sembuh, Lalu rontok. Ya toh? Aku nyoba-nyoba kok. Loh kok nyoba-nyoba? Nyoba-nyoba ya. Tidak bakal bisa, Uang tidak percaya. Caranya harus saudara tahu, Allah bertakta di mana? Di hati kita. Persihkan dulu hati pikiran kita. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Lalu bertanya kepada dia, Apa kehendakmu Tuhan? Yesus berkata melalui Rasul Paulus, Ucapkan syukur dalam segala perkara. Allah tahu di dalam keadaan-keadaan yang kelaparan di tanah kanaan, Allah tahu tidak. Kenapa Abraham, Yaakob, orang pilihannya dibiarkan menghadapi kelaparan? Kenapa Allah tidak sanggup memberkati tanah yang ditanami oleh dia? Nah, Allah sanggup. Tetapi Allah biarkan karena Allah punya rencana. Kita kerap kali punya konsep lebih dahulu. Kalau saudara sakit, kalau saudara dalam keadaan masalah, Engkau ucapkan syukur lebih dahulu. Tuhan, aku tahu segala perkara ini menimpa, Pasti Engkau punya rencana yang baik. Saya pada waktu senang jantung menjadi lumpuh, Apanya yang saya katakan? Istri saya bilang apa? Kamu bagaimana? Ucapkan syukur. Allah pasti punya rencana. Nah, kalau kamu tidak sembuh, Pulang atau sembuh? Tidak ada alternatif cacat. Sebab aku dilahirkan sempurna. Dilahirkan cacat tapi dijadikan sempurna. Allah menghendaki kesempurnaan. Dan Yesus sudah berkata, Aku hendalah engkau sempurna. Sama seperti bapakmu sempurna adanya. Kenapa kita pusing? Saya bilang. Ucapkan syukur. Istri saya, Nungguin saya. Langsung tertidur. Saya bilang, Puji Tuhan. Padahal saya tahu sakitnya luar biasa dan saya mau mati. Saya bilang, Puji syukur. Puji syukur. Setan berkata, Sebentar lagi kamu mati. Mati untung. Hidup untuk Kristus. Setan berkata, Kamu tidak bertanggung jawab. Anakmu masih kecil-kecil. Yesus lebih mengasih anakku daripada aku mengasih mereka. Akhirnya setan diem. Karena kalah terus. Tak buantah dengan Alkitab. Terus akhirnya setan diem. Kamu mati. Kamu mati. Puji Tuhan. Mati untung. Hidup untuk Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sampai Tuhan berkata, Sampai tingkat akhir memang mau mati. Saya teriak. Puji Tuhan. Tuhan berkata, Lohan waktunya buat kamu Yusa untuk pulang sembuh total. Karena engkau percaya kepada Tuhan. Amin. Terjadi ledakan. Jam 2 saya bilang, Sembuh. Istri saya kaget. Ada apa? Sembuh total. Ya. Coba gerakkan tanganmu. Sembuh. Sempurna. Tuhan luar biasa. Sudara tau. Kenapa Tuhan membiarkan saya harus menghadapi itu? Karena Tuhan tahu kalau saya tidak ngalami itu. Nanti kalau Tuhan panggil waktunya suruh tutup praktek. Saya masih berdalih-dalih. Karena saya masih praktek. Dikasih serangan itu. Saya tidak berani berdalih. Kalau Tuhan bilang, Tutup praktek. Ikut aku. Dari hambaku. Saya mau bantah apa? Jangan dong Tuhan. Aku langsung ingat. Kita prakteknya serangan jantung lumpuh total. Jadi boneka. Saya bilang. Tidak, tidak, tidak. Tutup, tutup. Tutup. Saya bilang. Ini lah saudara. Allah punya rencana. Mengapa Yaakob harus mengalami penderitaan. Kegeringan dan kelaparan. Supaya saudara-saudaranya pergi ke Mesir. Karena di Mesir. Di sana ada Yusuf. Saudara tau. Yaakob mengasihi Yusuf. Akibatnya mengasihi Yusuf. Ya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya. Yaakob bayar mahal luar biasa. Yaakob baru bertemu dengan Yusuf setelah 22 tahun kemudian. Dan dia berkabung terus karena dikiranya Yusuf mati. Dan saudara-saudara 10 orang berkata apa? Kami ini orang jujur. Padahal mereka itu sebetulnya pembohong semuanya. Ya toh. Kan mereka 10 orang berkata kepada Yaakob. Bapaknya bilang Yusuf mati. Ini sih mah ngaku-ngaku jujur lagi. Kurang aja rak. Ngaku di depan orang yang mau dimatiin lagi. Nggak tahu kalau Yusuf itu yang jadi mangkuk bumi. Bayangin saudara. Kita juga kerap kali rasanya jadi orang Kristen baik. Sudah turut persekutuan. Sampai di rumah suaminya belum baik. Kamu itu enggak turut persekutuan. Lahir baru gitu. Saudara sudah merasa lahir baru. Lalu mulai apa? Mulai menghakimi suaminya. Katanya lahir baru kok gini, kok gini, kok gini. Malah kamu tahu menutup pintu surga. Sebab apa? Sebab saudara merasa sudah baik. Jujur. Sudah mulai. Tapi belum menghasilkan buah. Hidup kekristianan ini kita harus melatih. Menyangkal diri. Yang kita sangkal apa? Tubuh ini loh. Keinginan tubuh dan pikiran. Kalau saudara belum dapat mengalahkan kepikiranmu dan tubuhmu. Engkau belum berbuah. Ruh belum menguasai. Engkau belum hidup di dalam roh. Makanya saya selalu ajarkan saudara. Coba hidup di dalam roh. Luar biasa. Dan jangan takut. Kalau engkau hidup di dalam roh. Kehendak deking tidak kamu lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Allah melengkapi semua keinginanmu. Akan digenapi. Luar biasa Allah itu. Allah itu luar biasa. Saudara tahu. Saya akan dua hari ini ketemu sama Widodo. Widodo itu hamba Tuhan bekas gelandangan. Orang gelandangan saudara Widodo itu. Bertobat. Jadi hamba Tuhan. Saudara tahu. Sekarang dia bangun rumah. Seharga dua ratus juta. Bangun rumah. Dua ratus juta. Saudara saya enggak isah. Iya dong. Ayo. Gelandangan. Sekarang pakai mobilnya tough. Harganya waktu beli baru enam belas juta. Yes. Karena apa? Dia dipanggil oleh seorang bilang. Pak ayo di showroom. Kenapa? Pilih mobil pak. Langsung milih tough dia. Nah saudara tahu. Sebab dia berani menyerahkan. Kira-kira orang gelandangan itu mentalnya mental apa? Mental peminta-minta. Tapi demikian mental peminta-minta ini diserahkan. Yesus bergantung seratus persen. Dia hidup di dalam roh. Kalahkan pikiran dan hati dagingnya. Allah berkati berlimpah-limpah. Bayangin ada orang satu, satu loh. Memberi kepada dia cek cash 60 juta. Orang satu. Apakah dikira itu orang kesengsem sama dia jatuh cinta? Saudara tahu? Kalau orang itu tidak digerakkan oleh Tuhan mana mungkin. Betul enggak? Susah dagang kayak gini duit susah. Sekali ngasih 60 juta. Saudara tahu? Maka dari itu. Engkau nanti ketinggalan saudara. Kalau tidak mulai sekarang praktek mengalahkan pikiran dan dagingmu. Engkau nanti ketinggalan. Sebab apa? Sebab kita sudah dari kecil itu selalu hidup dengan pikiran terus. Tapi tidak mau hidup di dalam roh. Tidak berani bertindak di dalam iman. Tidak belajar dengar, dengaran, dan peka. Orang-orang yang baru lebih cepat daripada orang-orang yang lama saudara. Karena firman Tuhan berkata, Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan engkau akan rugi. Dan terutama hamba-hamba Tuhan yang sudah lama-lama ini hati-hati kamu. Kalau kamu tidak berkaca dengan Tuhan bisa ketinggalan sendiri. Sebab saya sendiri selalu berkaca sama Tuhan. Sebab saya sendiri selalu berkaca sama Tuhan. Maka bulan Januari Tuhan berkata, Yusak masuk lagi ke pengasingan dengan aku bersama aku seorang diri. Berapa lama? Tidak tahu. Saya bilang, Oke Tuhan jadi tahun depan saya tidak akan terima pelayanan diri. Padahal saya biasanya 3 bulan sekali saya sisim pelayanan. Tapi kali ini Tuhan bilang tidak pelayanan. Mulai dan Anuari jam tanggal 10. Terakhir tanggal 9. Tanggal 10 stop. Januari, Februari, Maret saya tidak terima. Saya mau duduk diam dengan Tuhan. Berapa lama? Kurisannya Tuhan. Ini sudah sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita harus menghadapi dunia ini tambah lama membutuhkan kenyataan. Peningkatan harus diadakan. Tanpa peningkatan rohanimu, Tuhan akan ketinggalan. Maka dari itu kita harus belajar. Mulai praktek. Makanya saya selalu katakan, Praktek! Praktekkan! Praktekkan! Anak saya itu masih di mahasiswa ini yang Daniel. Tapi kalau bersekutu saudara, kalau Jumat gini diadakan persekutuan inti, di situ ada pendeta, ada apa-apa. Tuek-tuek bilang. Tapi mereka menyadari. Karinia yang diberikan oleh Tuhan kepada anak muda ini. Bayangin. Sebabnya apa? Sebab dari kecil dia sudah hidup. Relak, aneh, suci dan hidup dengan Tuhan. Kalahkan ketinggalan. Kalahkan pikiran. Maka di dalam ayat ini, Yaakub dia memerintahkan anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Allah punya rencana. Mau mengembalikan kesukap citaan Yaakub kembali. Dia sudah membayar 22 tahun lamanya. Dan Allah sudah melihat penderitaan daripada Yaakub. Karena Yaakub seorang dulunya menipu ayahnya. Sekarang dia ditipu oleh anaknya. Saudara tahu? Bahwa apa yang engkau berbuat, engkau akan diperbuat. Ngerti? Jadi jangan sekali-kali bohongi anak-anak. Ayo, ibu-ibu disini, bapak-bapak masih suka bohong sama anak-anaknya enggak? Ayo. Biasanya bilang, oh bohong putih gak apa-apa. Bohong kok bohong putih. Ada yang putih, ada yang hitam. Bohong tetap bohong. Lalu-kalo sama pembantu juga gitu. Sama pembantu bilang gini, sama mamah gini. Belumah kok bohong. Gak apa-apa. Gak apa-apa-apa. Kamu bakal dibohongi orang ini. Ini loh saudara, kita tidak boleh. Kita harus berani menghadapi segala perkara. Tetapi dengan tulusati. Menghadapi orang luar harus cerdik. Enggak perlu bohong. Kalau saudara tulusati menghadapi siapa saja. Saudara gak perlu bohong. Sebab saya praktekan. Anak-anak saya ajar. Bayangin, anak-anak kecil itu lebih susah loh. Kalau minta bukti. Bayangin, bagaimana pah? Hadapi anak, jangan takut. Tidak usah bohong. Ngadapi polisi, ngadapi apa? Waduh pah, ini nyokok, boleh gak apa? Enggak boleh. Loh bagaimana caranya? Hadapi. Ya lalu mau, saya rebuesnya habis. Ya rebuesnya habis. Dia bilang, ya pah ini. Biasanya mesti di nyokok atau tidak? Nyokok deh, saya cepat pah. Jangan nyokok. Kamu berdoa. Saya ajak berdoa. Tuhan, rebues ku habis. Waktu singkat, aku harus ganti. Aku mau ke polisi. Dalam nama Tuhan Yesus. Temukan Tuhan orang yang harus membantu saya. Enggak bohong, enggak? Sampai sana berdoa. Dalam nama Yesus. Anak raja datang. Itu, jangan lalu. Apa ya? Apa ya? Eh, polisi datang. Malah tanya saya. Ada yang perlu saya bantu, Pak? Oh, ada. Dia bilang. Nah, rebues saya habis. Anak saya habis. Dua ini. Dan saya, saya perlu. Oh, masuk-masuk, Pak. Tidak taunya kepalanya sendiri. Para polisinya. Bagiannya di lintas. Terp. Dia ngeluarin formula. Terp. Tanda tangan. Terp. Selesai. Terp. Selesai. Satu jam kemudian sudah selesai, Pak. Berapa saya harus bayar? 25 ribu dua. Amen. Saya enggak tanya resminya berapa. Enggak mau tanya. Kalau tanya nanti bisa enggak nyogok. Saya cuma tanya. Berapa semua saya harus bayar? 25 ribu. Oke. Saya enggak memperduli kamu. Anu, kamu sudah nolong saya, saya bayar. Selesai. Itu nyogok. Enggak. Saudara harus bijak sana. Gitu loh. Makanya kalau masuk, kalau dari luar negeri bawa barang. Engkau tahu toh. Bawa radio enggak boleh. Bawa TV kecil enggak boleh. Anak saya beli di Singapura. Saya bilang, Ben, kamu beli. Itu kan barangan. Aku sudah sembahyang. Bapak bilang, oke. Oke. Terus nanti di airport bagaimana? Nah, urusannya Bapak. Kalau Bapak suruh bayar, bayar. Tapi kalau Bapak bilang enggak bayar, enggak usah bayar. Oke, itu sudah sembahyang, tidak. Masuk airport. Dia lalu bilang sama saya, Pak, Pak, di depan dong. Saya yang sembahyang. Pak, ngaduti. Kamu sembahyang supaya Pak punya hikmat ini. Jawabnya, P.E. ini. Kamu bawa, eh. Mama yang bawa radio gede. Anak yang bawa TV. P.E. ini bingung aku. Aku kasih hikmat dong, Tuhan. Bagaimana ini? Tuhan berkata, tenang. Tenang, saya masih. Anak-anak berjalan dengan kuasa Allah. Teng, jangan kuatir. Teng, ini, Pak. Aku bilang, ditanya sama Tuhan. Dari mana, Pak? Oh, dari negeri Belanda. Mampir di Singapura. Bawa apa, Pak? Ayo. Jawabnya, P.E. Kamu bilang, biasa ini, Pak. Ayo, musti. Bilangnya, Pak. Tidak bawa apa-apa. Ayo, jujur. Jawabnya gitu, Pak. Itu bohong, Pak. Bohong. Saya jawabnya, Pak. Dia tanya. Bawa apa, Pak? Silahkan periksa. Ayo. Koper tak buka. Silahkan periksa, Pak. Semuanya. Orang Esa punya pendapat begini. Lah, kalau orang bawa apa-apa, ya takut kalau diperiksa. Betul gak? Lah, kalau dia punya pendapat gitu. Salahmu. Jangan salahku, Pak. Lalu dia bilang, Oke, Pak. Tutup lagi saja. Gak usah. Saya percaya. Lewat, lewat, lewat. Gak diperiksa sama sekali. Bukan salahku. Ya, ya, dah. Saya gak bohong. Jawab saya ya, cerdik. Kok? Saya bilang, Silahkan periksa sendiri, Pak. Tak buka. Jangan lalu periksa. Tapi gak dibuka-buka. Lah, curiga orangnya. Saya bilang, Tak angkat kopernya. Tak masuk ke depan. Tak buka. Silahkan periksa, Pak. Oh, ya, ya. Tutup, tutup. Percaya, percaya. Kita jalan-jalan-jalan. Gak diperiksa. Gak bayar satu sen. Gak apa-apa. Lalu anak-anak saya bilang, Anak Raja jalan. Ini lah saudara. Saudara percaya gak? Bahwa Allahmu tuh sanggup lakukan segala perkara. Yang penting saudara itu harus peka terhadap pimpinan. Kalau roh kudus sudah mengizinkan, Engkau tidak perlu takut apapun. Sebab dunia ini milik Yesus. Tapi, ada tapinya loh. Jangan ngacung ke Yesus. Hatimu, nuratimu, hatimu harus tulus. Ikut Yesus singguh-singguh. Mengabdi kepada dia. Tanya kepada dia. Dan kehendaknya dia. Kalau tidak boleh beli, Jangan beli. Mesti bikin penyakit. Tapi kalau Yesus berkata, Beli. Beli. Apapun terjadi, Beli. Harus dicek. Lalu jangan gini. Istri sudah matani. Apa ini tuh? Oh Tuhan seneng kok. Tuhan ya aku sudah sembahyang boleh. Boleh Tuhan itu seneng itu. Karena kamu mau atau Tuhan. Kamu harus rela. Istri saya kalau beli ya gitu. Pak, aku ingin beli ini. Apa boleh? Aku sudah berdoa Tuhan. Boleh? Tapi tolong cek. Lalu saya berdoa Tuhan. Ini boleh gak? Oke. Gak apa-apa. Beli. Beli. Oke. Beli. Bagaimana nanti? Urusan nanti. Itu Tuhan yang akan menyelesaikan. Ini loh. Jadi anak Tuhan harus sedia untuk apa? Tadi kontrol oleh hamba Tuhan. Anak Tuhan yang lain. Saya sendiri kelepkali kalau mau beli apa-apa. Saya mau beli mobil selalu mengajak anak saya. Saya bilang. Dan cek. Jangan tanya papa. Sendiri. Nanti papa apa? Kamu bilang apa? Itu Tuhan. Kalau tidak sama, tidak jadi beli. Harus gitu. Dan kalau saudara tahu, kalau barang yang diberi Tuhan luar biasa. Menjadi berkat awet segala-galanya. Hidup kekristianan harus saudara praktekkan. Karena tanpa praktek, engkau tidak akan tahu. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan. Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Dan dikatakan di sini, dia teringat akan apa? Mimpinya. Kita kerap kali kalau Tuhan itu bicara. Yusuf. Tuhan bicara melalui Yusuf adalah melalui mimpi. Tetapi Yusuf T. tidak teringat akan mimpinya itu. Sebelum perkara ini akan terjadi. Setelah terjadi, saudara-saudaranya menyembah kepada dia. Dia teringat mimpinya. Kerap kali saudara dan saya menghadapi firman Tuhan. Menghadapi kenyataan Tuhan berbicara. Saudara tidak yakin. Tapi setelah kejadian, baru saudara tahu. Oh iya ya, ternyata sudah aku dikasih tahu Tuhan. Maka dari itu, saudara kalau engkau dapat mimpi, engkau harus berdoa. Tuhan kalau daripadamu jadi. Kalau tidak, batalkan. Dan kalau mimpi dari Tuhan, itu selalu teringat terus. Satu. Kedua, kalau itu mimpi dari Tuhan, Tetapi perjalananmu tidak menuju kepada mimpi, kenyataan itu. Jangan cepat-cepat berdoa. Tetapi ucapkan syukur. Dan katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Yusuf dia menghadapi kenyataan itu, dia sakit hati terhadap saudara-saudaranya. Kalau dia tidak sakit hati, pada waktu dia diangkat jadi raja, pasti dia sudah memberitahu ayahnya dan saudara-saudaranya. Kenapa dia tidak memberitahu? Sampai masa berkelimpahan di tanah Mesir, tujuh tahun, kemudian terjadi lagi kelaparan dua tahun, sembilan tahun. Namun, Yusuf sudah jadi mangkuh bumi penguasa. Dia tidak menghubungi ayahnya di tanah. Bahwa dia adalah Yusuf yang berkuasa sekarang. Karena Yusuf merasa sakit terhadap saudara-saudaranya. Tetapi setelah melihat kenyataan mimpinya jadi, dia barusan teringat dan dia ngatakan, engkau mereka-reka yang jahat, tetapi semuanya ini diatur oleh Allah. Baru bisa mengampuni sejarahnya. Maka dari itu saudara, kalau engkau sudah dinubuatkan oleh Allah, sebab Allah setiap orang ini, mesti sudah bicara. Cuma soalnya saudara ini tidak mau dengar-dengaran. Sebab ini praktek yang saya alami, apapun yang akan terjadi diberitahu oleh Tuhan, anak saya, istri saya pun diberitahu. Masalahnya hanya apa? Hanya tidak mau menurutkan, tidak mengenapinya. Tapi kita harus ucapkan syukur dalam segala perkara. Karena Allah yang sudah berfirman, mesti mengenapi. Rencananya di dalam kehidupan kita, pasti jadi. Tidak ada yang gagal Allah itu. Maka dari itu saudara, Yaakob harus bayar harga. Karena dia menipu ayahnya, dia dibutuhkan anaknya. Maka dari itu kita harus kembali. Yaakob direncanakan oleh Allah untuk menikmati hasil yang menyenangkan. Tetapi setelah membayar waktunya yang ditetapkan oleh Allah, Yaakob membayar mahal luar biasa 22 tahun lamanya. Maka kita harus tahu koreksi. Bertobat, sadar. Sebab apa-apa? Sebab kita dilatih sekarang harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan saudara tidak perlu takut. Engkau bertobat, bayar harganya. Karena di dalam Yesaya sudah ditulis, di dalam kitab Yesaya Fatsal yang ke-44, ini jaminan bagi saudara dan saya. Sehingga saudara tidak usah takut di dalam segala perkara. Ayat 24, 25, dan 26. Yesaya 44. Di sini dikatakan, Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Jelas bahwa yang dibentuk, saudara dibentuk itu dari mana? Dari dalam kandungan itu Tuhan yang sudah menetapkan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Jaminan. Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang menggampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong. Jadi, saudara-saudara lebih-lebih orang Kristen ini, kalau punya PNG ada ramalannya. Kelemahannya paru-paru mahnya, atau kelemahannya pernapasannya, atau bakal apa-bakal apa, itu harus diputuskan saudara. Sebab istri saya sendiri, saya pernah batas PNG-nya. Waktu kawin sama saya, ini apa nih? Kok ada ramalan gini? Selembar, wah kamu keadaanmu lemah anu, apa tuh mahmu lemah, pernapasanmu lemah, dan ini, ini, ini. Saya bilang, kalau kamu caranya gini, kamu nanti akan jadi ini. Tetap kamu imani apa yang diramalkan. Terus bagaimana? Putus, bakar, buang. Di dalam Yesus, kita ciptaan yang baru. ayahnya mati umur 40, istri saya. Ibunya mati umur 37. Dan dia diramalkan, paling-paling cuma umur 45. Saya bilang, bodoh! Di dalam Yesus, segala perkara bisa terjadi. Lepaskan! Memang dia, waktu kawin sama saya, punya sakit mah. Karena apa? kurus, kering. Tingginya 156, berat badannya 37. Kerempeng. Sakit mah. Saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh! Katakan, sembuh! Tiap hari pegang perutmu, sembuh, sembuh, sembuh. Jantungmu sehat, paru-parumu sehat. PNJ bilang apa? Itu bukan PNJ. Sekarang adalah 100 persen. Yesus punya. Sempunan. Sekarang, gendut. Umurnya 51. Beratnya berapa? 65. Hampir double dua kali. Sehat, sehat. Sebab firman Tuhan apa? Tambah lama, tambah tua, tambah gendut, dan segar. Ini firman Tuhan yang ngomong. Coba baca di dalam Masmur 92. Ini khusus untuk orang tua-tua yang gendut-gendut ini. Supaya jangan bingung. Dokter bilang anu toh, tambah tua, harus tambah apa? Diet. Tapi firman Tuhan berkata begini, jadi saya enggak jadi diet. Karena firman Tuhan yang berkata di dalam Masmur 92, ayat 15. Ayat 15. Ayat 13, 14, 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di baik Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi saudara-saudara yang gemuk-gemuk enggak usah takut. Ini firman Tuhan loh yang ngomong ya. Bapak-bapak kalau punya istri-istri gendut-gendut jangan khawatir. Alkitab biah yang ngomong. Tambah lama tambah. Iya dah. Terus Iren seneng-seneng sekali dia. Benar. Ini firman Tuhan loh. Yang ngomong bukan saya. Tambah tua tetap berbuah, gemuk dan segar. Tapi kalau gemuk, anu sakit-sakit dan hati-hati. Sebab kalau gemuk, sakit-sakitan berarti enggak beres. Maka dari itu saudara harus pegang firman Tuhan. Enggak usah takut apapun boleh terjadi. Allah sanggup lakukan segala perkara. Di dalam ayat, di dalam Yesaya 44 ini kita baca saudara. Kita teruskan. Akulah ayat 25, akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong. Jadi jangan takut terhadap peramal-peramal itu. Dan mempermainkan tukang-tukang penung. Yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang. Nah biasanya yang dikatakan orang bijaksana ini biasanya dokter-dokter. Karena apa? Karena itu orang yang selalu dituruti, orang pintar. Jangan khawatir. Dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebutuhan. Orang-orang pintar itu nanti diputar balik. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan putusan-putusanku. Allah menjamin. Kalau saudara menjadi utusannya dia. Allah menjamin. Engkau akan setiap perkataanmu akan jadi. Jadi kalau kamu diutus melawat orang, sembahyang. Jangan takut. Jangan bilang gini. Apa sembuh gak ya? Sembuh gak ya? Jangan. Saya ini ngalami sendiri di Surabaya ini loh. Waktu salah satu saya pergi ke rumah sakit. Ada seorang ibu dan anak. Dia berkata ini. Pak tolong mampir kepada suami saya. Suami saya sudah di vonis paru-parunya itu jebol semua. Dan dokter mengatakan sudah tidak ada harapan tinggal tunggu mati. Saya cuma mampir. Gak ada lima menit. Saya cuma berkata oke saya mampir. Saya sembahyang. Saya gak bicara apa-apa. Saya cuma berkarunia lidah. Tempel tangan. Goyang semua tempat tidurnya. Orang sesal semua lihat. Pikirnya ada gemba bumi. Sampai saya buka mata. Hah? Ada apa ini? Tapi goyang terus. Habis itu. Selesai rasanya sudah selesai. Bilang amin. Saya bilang amin. Enggak ya? Tak pulang. Saya gak tau apa yang terjadi. Dua hari kemudian di foto dokter. Paru-parunya tertutup rapi. Dan embus total. Dan sekarang orangnya gemuk. Masih hidup. Masih ketemu saya. Saudara tau? Allah sanggup lakukan. Berman Tuhan dikenapi. Aku yang akan menguatkan perkataan hamba-hambaku. Dan melaksanakan keputusan. Keputusan yang diberitakan. Keputusan-keputusan. Jadi saudara tidak usah khawatir. Saudara lakukan. Apa saja yang engkau mau katakan. Asalkan dengan hati yang tulus. Katakan. Semua perkara akan jadi. Dan Allahmu akan dimuliakan. Dan engkau imanmu ditumbuhkan. Karena engkau melakukan firman. Dan semuanya terlaksana. Hidup kekristian. Harus mulai dilatih. Mumpung sekarang. Belum ada larangan. Kalau sudah ada larangan. Engkau terlambat. Engkau sudah biasa mengadapi dengan kuasa Allah. Engkau praktek. Kalau engkau sudah praktek. Engkau tidak perlu takut. Anakmu dulu mulai praktekkan. Kalau mau belajar. Kalau mau sekolah. Kalau mau pergi. Main-main kemana saja. Suruh praktek. Berdoa nak. Minta malekat mengawani kamu. Malekat itu disuruh. Supaya saudara nanti lihat. Allahmu memelihara anakmu. Luar biasa. Segala perkara akan diberitahu. Tadi pagi. Seorang ibu bersaksi. Malam digangunkan Tuhan. Bangun. Sembayang. Dia sembayang terus. Sembayang-sembayang. Apa terjadi? Anaknya diatur dari atas meja biliat. Kepalanya dari ke bawah. Tum. Warnaknya guen. Barat badannya 30. Lalu dari atas meja biliat. Jungkal. Kepalanya ke lantai. Kira-kira bakal gegar otak. Dia kaget. Dia lari. Tanah itu bangtangan. Tolong nama Tuhan Yesus sembuh. Tidak akan terjadi apa-apa. Dan Allah sudah membangunkan aku tadi pagi. Ada serangan. Tidak usah takut. Tidak ada apa-apa. Itu loh saudara. Jadi saudara harus praktek. Dan ibu ini. Dia cinta Tuhan luar biasa. Dan mamahnya sudah berkata sama dia. Kalau engkau jadi Kristen. Tak buang. Waktu dia ketemu sama saya. Saya bilang. Pak Yusak. Dia bilang begini. Saya ini kalau jadi Kristen. Saya dibuang pak. Saya bilang. Kamu percaya gak. Kalau Tuhan Yesusmu adalah Allah yang luar biasa. Percaya. Jalan. Lakukan. Dan kamu akan melihat kuasa Allah yang luar biasa. Dia bertobat. Dan dia akhirnya menemui. Setelah dibaptis. Dia menemui ibunya. Dimana Tiongkong. Namun. Dia bilang. Mama. Aku sekarang jadi anak Tuhan. Mamahnya bilang apa? Oh tidak apa-apa. Itu baik. Aneh gak? Oh baik. Tidak apa-apa. Itu baik. Itu baik. Aneh gak? Saudara tahu. Luar biasa. Dan dia cinta Tuhan luar biasa. Saudara tahu. Satu saat dia bilang sama saya. Pak. Saya kenapa dapat penglihatan ya pak. Apa? Saya dibawa naik ke atas. Dan saya bertemu dengan Henuh dan Musa. Luar biasa. Saya kan gak tahu pak. Itu Henuh pak. Musa atau Al-Misa pak. Tapi kok. Saya bisa kenal. Oh ini Henuh. Oh ini Nisa. Padahal belum membaca Alkitab Inimu. Dan saya bilang. Engkau ini hatimu bersih. Dan Tuhan suka. Tuhan bicara sama saya. Kenapa engkau dilihatkan Henuh sama Musa? Engkau tidak akan mengalami penderitaan. Karena Henuh diangkat naik ke surga. Musa pun pada waktu mati pun tidak mengalami penderitaan. Dan Tuhan mengatakan. Engkau akan tidak mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Yesus cinta engkau. Karena cintamu sama Yesus. Berani bayar harganya. Ya saudara. Dan ini. Ini anak Tuhan. Tadi pagi saksi. Wah luar biasa. Dia itu cuma ngomong gini sama temannya. Kalau Tuhan kehendaki. Vila itu di sana dibeli nanti. 30 juta. Apa terjadi? Dia berdoa, 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 berdoa. Tuhan gerakkan hatinya. Kakaknya dia. Bukan orang Kristen. Isa. Ya ampun. Eh kamu. Katanya kepingin vila itu. Dia. Berapa harganya? 30 juta. Beli saja. Doa dawange kak. Mau kasihi? Iya nanti saya kasihi duit. Cash 30 juta. Bayar. Bayar. Lalu dia bilang. Wah kok sudah rusak ya. Mau dibikin betul. Lalu tanya sama arsitek berapa kira-kira. 20 juta. Lalu dia bilang. Tuhan engkau yang sudah menyediakan segala-galanya. Engkau akan melengkapi. Apa terjadi? Kakaknya datang lagi. Kok? Sudah jelek. Kamu gak bikin betul? Ya kira-kira butuh paling gak. Mesti 10 juta. Gak cukup. 20. Belum kak ada duitnya. Ada. 20 juta. Bukan orang Kristen. Padahal dia tahu. Dia tanya. Kamu beli buat apa? Buat bukit doa kak. Buat gereja. Buat sembahyang. Oh baik. Baik. Bukan orang Kristen. Lalu sudah dibikin bagus. Dia bilang. Alat rumah tangganya belum ada. Tuhan. Berapa ya kira-kira? Istri kakaknya datang. Aku kok kepengen ngasih duit kamu. Berapa? 5 juta. Masuk akal gak? Sudah tahu. Firman Tuhan berkata apa? Aku akan perintahkan bangsa-bangsa. Untuk mengantar terkat kepadamu. Bangsa, perbaiki dulu baik ala hatimu. Maka engkau akan melihat. Di dalam kitab Haggai dikatakan. Bangsa-bangsa akan aku utus untuk. Membawa harta bendanya kepadamu. Dari izin-izin dunia. Yang penting bangun dulu baik ala hatimu. Setelah itu dari kedakinya ini. Tapi kita terap kali dakin dulu dari hatimu. Hati dulu bersihkan kawan tebalah dalam. Mari nanti dengan sendirinya. Yang semuanya menjadi bersih. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan firmanmu sudah hamba sampaikan kepada anak-anakmu pada malam hari ini Tuhan. Bahwa tidak semuanya kekeringan malapetaka mendatangkan ketidakenaan dan bencana. Tetapi engkau dapat mengubahkan semuanya menjadi berkat bagi kami. Karena engkau Allah yang punya pencipta langit dan bumi. Maka dari itu Tuhan hamba memohon kau kasihi anak-anakmu di tempat ini. Engkau bangunkan hatinya lebih dahulu. Engkau bersihkan baik ala yang di sebelah dalam ini lebih dahulu. Sehingga mereka menerima berkat jasmani dan rohani Tuhan. Hambamu mohon kemurahan daripadamu Bapak. Karena supaya anak-anakmu ini menjadi pelaku-pelaku firman. Supaya mereka dapat menikmati hidup yang penuh dengan kemenangan. Sehingga pada waktunya menghadapi pencobaan dan bencana. Mereka sanggup lakukan segala perkara. Dan ajarkan kepada mereka mengucap syukur dalam segala perkara. Pekah terhadap pimpinan rool kudus. Dan berani bertindak karena firmanmu yang menjamin engkau meneguhkan keputusan-keputusan. Dan perkataan hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.